Petugas Satpol PP bongkar paksa 29 kafeliar di saping rel, kereta api, dan kolong tol di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pembongkaran diwarnai histeri seorang nenek memiliki salah satu bangunan. Seorang nenek menangis histeri saat petugas Satpol PP, suku Dinas Jakarta Utara, membongkar paksa bangunan-bangunan liar yang dijadikan usaha kafe di Jalan R.E. Marta Dinata, Pamanggo, Panemangan, Jakarta Utara. Bangunan liar ini terpaksa dibongkar lantaran tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Sebanyak 29 kafe dibongkar, petugas secara manual. Liar ini berdiri di atas tanah-tanah yang ilegal. Bangunan ini juga tidak ada izin. Kemudian bangunan ini juga digunakan untuk kafe-kafe yang dimana kafe-kafe itu juga terindikasi adanya kegiatan asusila. Beberapa waktu yang lalu tempat ini juga sudah kita lakukan penyegelah. Menurut salah satu pemilik kafe, mereka akan tetap bertahan di atas runtuhan bangunan sampai adanya uang ganti rugi yang sudah dijanjikan sebelumnya. Dibayar, tidak boleh dibayar. Ini kan belum dibayar, kenapa udah dibayar? Yang janji akan memiliki janji bayaran siapa? Jepro. Jepro. Berapa janji Jepro? Tidak ada ini yang daftarnya gitu. Yang berapa? Yang ibu-ibu harusnya menerima berapa? Ya ini ada daftar yang tidak saya buat. Jadi biar tahu kalau kita ngomong kan salah. Tapi masih sampai hari ini belum terima. Belum. Petugas terpaksa mengamankan material bangunan agar para pemilik kafe tidak kembali lagi membangun tempat usahanya di kawasan ini. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ayus melaporkan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ayus melaporkan. Terima kasih.